Pemirsa banyak tempat bersejarah yang layak dikunjungi di sekitar Masjid Nabawi. Salah satunya adalah Masjid Gamama. Masjid berarsitektur unik tersebut memiliki sejarah yang tak ternilai. Masjid Gamama terletak hanya sekitar 200 meter dari pintu gerbang Masjid Nabawi. Masjid ini selalu ramai dikunjungi jemaah haji maupun jemaah umroh. Tengah mencari tahu tentang sejarah masjid berarsitektur unik ini. Peziarah yang datang langsung menunaikan sholat sunnah di dalamnya. Interior masjidnya sederhana namun sangat nyaman. Desain Masjid Gamama terlihat mencolok di antara Masjid Nabawi dan gedung-gedung modern di sekelilingnya. Pilar-pilar masjid dilapisi dengan batu basal hitam. Lengkungan pilarnya serasi dengan bentuk kubahnya yang unik. Lokasi Masjid Gamama berdiri ini dahulunya adalah alun-alun. Di sini Nabi Muhammad pernah menggelar sholat istisko atau sholat minta hujan dan sholat id terakhir di masa hidupnya. Dikisahkan khutbah idul fitri Rasulullah terlampau lama sehingga jemaah resah karena kepanasan. Lalu datanglah awan tebal menaungi jemaah hingga khutbah selesai. Untuk mengenang peristiwa ini dipangunlah Masjid Gamama yang berarti awan atau mendung. Riwet lainnya menyebutkan Rasulullah pernah menggelar sholat istisko dan doa Rasulullah pun dikabulkan. Ketika itu kota Madinah diliputi awan tebal dan turunlah hujan. Masjid Gamama ini pertama kali dibangun oleh kolifah Umar bin Abdul Aziz dan terus disempurnakan oleh kolifah-kolifah sesudahnya hingga Sultan Abdul Majid I. Dan sekarang keberadaannya terus dipertahankan sebagai sebuah usaha budaya Islam. Dari Madinah Arab Saudi, Abdul Syukur melaporkan.